Intro Nih pertanyaan bagus Bagaimana caranya penyembuhan alergi debu? Jangan dekat-dekat sama debu Sebenarnya alergi itu Bab yang Insyaallah ya, bukan saya meremehkan Itu simple banget sebenarnya Beneran Karena kata kuncinya Pada alergian itu adalah pada pencernaan Udah gitu aja Kalau pencernaannya bagus Pasti Lama-lama alerginya hilang Saya punya sahabat Saya tuh dulunya Dia cerita dia tuh alergi udang Tapi mudah-mudahan kita gak alergi duit ya Ada duit gatel-gatel gitu Pegang gitu gatel-gatel jangan lah Jadi dia cerita itu alergi udang Subhanallah akhirnya karena ngerti ilmunya Sekarang bisa makan udang Sejadi-jadinya dia makan udang Bisa Ya Kuncinya dimana? Nah ini kuncinya nih Kuncinya Anda harus bersihkan usus Ya Bersihkan usus itu caranya banyak Dulu pernah saya jelaskan disini Cara paling gampang namanya Enema Enema Kolon Enema kolon itu Gambarannya begini Jadi Gambarannya ya Jangan dibayangkan Jadi kayak infus Air bisa pakai air Bisa pakai kopi Ada takarannya ya Nanti di browsing misalnya Kita yang jelaskan Jadi Enema Ini kan ada cairan infus Kurang lebih sekitar 700-600 mili CC air Itu dikasih air Cari air yang bagus Yang bersih Terus nanti dikasih selang Selang kayak infus itu Nanti ada Baunya selang itu kayak Apa Lo anu ya Kayak beginilah Buat selang itu Nanti dimasukkan ke dalam anus Tapi dikasih lotion dulu Ya Kerjain sendiri aja Ya Itu posisinya bisa Posisi kita duduk Jongkok Miring juga bisa Itu udah banyak dikenal Itu cara Bersih-bersih usus Maling gampang Bahannya bisa macam-macam Bisa pakai air Bisa pakai kopi Makanya disana Ada namanya Enema kopi Jadi kopi itu Ketika dimasukkan ke dalam Tubuh kita Melalui anus Ya Itu gak panjang kok Sedikit Segini doang Dia punya Itu kalau anda browsing Jualan online Enema set Itu banyak yang jual Banyak yang jual Sama itunya Bahkan sama kopinya Aslinya dia gak pakai kopi Juga bisa Pakai air biasa Juga bisa Itu Bagus sekali untuk Membersihkan usus Ya Itu Termasuk yang Mohon maaf Misalkan ada jerawat-jerawatan Yang alari kayak begini Itu dicuci usus namanya Kerjain sendiri aja Ya Pakai kopi Kemudian Itu yang pertama Yang kedua apa Itu secara mekanik Yang kedua ya pakai air kelapa Tadi itu Air kelapa tadi Jadi air kelapa itu Anda Bukan Bukan buat itunya ya Bukan buat Enemanya Tapi buat Diminum Lutinkan Minum air kelapa Terutama air kelapa Air kelapa yang Tadi yang Mudah menjelang tua Itu loh Ya Tambahkan sedikit madu Ya Atau Tambahkan lagi Misalkan anda Tadi Rumput laut itu Ya Itu menjadi Jadi kelapanya anda Bayangin begini Ada kelapa Airnya anda ambil sedikit Kasih madu sedikit Terus Potongan Cacahan rumput laut Anda masukkan ke situ Itu akan Ngebersihin usus juga Insyaallah Ya Itu yang Kedua Yang ketiganya apa Ya anda Anda harus asuk Fermented Sesuatu yang sifatnya Fermentasi Entah itu probiotik Entah itu cuka Ya Jadi Coba mulai sekarang Ini saran saya Dalam menu harian anda Setiap hari Usahakan ada Makanan Atau minuman Fermentasi Paham ya Contohnya apa Ya tempe Cuka apel Atau probiotik Cuka nanas Cuka madu Itu fermentasi Ya Atau misalkan Tauco Tauco itu kan fermentasi Ya kan Kalau Jepang Miso Kalau kita Bakso Bakso gak fermentasi Paham ya Fermentasi ya Nah Nanti mungkin Next kajian Saya ajarin lagi Kita Judulnya Bikin fermentasi Rimpang Itu makin top Nanti Berikutnya Jangan dihabisin Semua sekarang Ya Biar nanti Kita ramaikan lagi Rumahnya Allah ini Ya Seperti itu Semua Terima kasih telah menonton